Halo guys, welcome back. Di video hari ini gue mau bahas tentang eksfoliasi gitu. Jadi untuk kalian lagi cari-cari eksfoliasi. Dan ini kayak gue mau ngasih tau kalian juga ini dari produk lokal yang emang kalian harus kayak bangga-banggain banget apapun produk lokal itu. Dan ini menurut gue lumayan bagus untuk pemula yang baru mau coba AHBH-PH gitu. Oke guys, disini gue ada produknya. Ini dari Something AHBH-PH Peeling Solution. Dan ini menurut gue kayak bagus banget untuk kalian coba. Untuk yang pemula baru mau coba yang ada kandungan AHBH-PH dan kayak chemical peeling untuk yang eksfoliasi gitu. Kayak mengangkat sel-sel kulit mati. Ini pas banget untuk kalian coba. Sebenernya itu ada 2 produk yang kayak varian kayak gini. Satu lagi dari ordinary itu yang dari Korea. Menurut gue itu lebih pekat lagi gitu untuk kandungannya lebih kayak tinggi lagi. Tapi kalau untuk yang baru-baru mau coba, menurut gue kalian harus banget coba sih Something ini kayak bagus banget 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 banget. Karena pemakaian pertama aja kalian bisa ngerasain tuh kulit kalian tuh kayak halus gitu. Dan break turningnya juga lumayan dapet. Tapi menurut gue ini kayak kalau dipakai terus-terus-terusan dalam seminggu dua kali itu tuh hasilnya bakal kelihatan bener-bener kayak nyata gitu. Dan untuk yang gering dan disini, dia ini ada AH 3%, BHA 1%, PHA 2%, ada Glosserine, Niacinamide, terus ada juga Salicylic Acid. Banyak juga sih kandungannya menurut gue nih yang AHBH-Nya menurut gue kayak pas banget untuk yang bener-bener baru pemula. Tapi so far gue pake ini ngerasainya bagusnya itu lebih ke menghaluskannya aja. Kalau untuk membantu mencerahkannya itu kayak masih biasa aja, terus membantu untuk menghilangkan oda menurut gue kayak masih biasa aja. Tapi kalau menghaluskannya ini juara pas banget. Dan sebenernya setelah ini habis gue akan mau coba si Ordinary yang peeling solution juga tapi yang versi Korean-nya. Semoga itu kayak memberikan hasil yang beda dari Something ini. Oke guys, untuk produknya sendiri kalian bisa lihat nih warna merah gini. Ini sama kayak yang produk Korea dan ini yang versi lokal ini bedanya kalau sama produk Korea tuh kalau yang gue lihat dia ini tuh nggak sepekat yang produk Korea itu. I don't know why, kenapa. Dia bikin lebih kayak cair gitu, nggak pekat banget. Tapi so far ini tuh kayak pake banget. Ini sedikit gue kasih ya. Nah, ini kalau di muka gitu tuh dia langsung kayak polos aja. Nggak ada yang kayak efek-efek kayak merah berdarah gitu. Kalian suka ngelarga sih kalau review-nya yang The Ordinary yang peeling solution tuh kayak muka kalian tuh merah gitu. Dan untuk wanginya tuh menurut gue kayak wangi-wangi chemical dan nggak terlalu ganggu sih sebenernya. Tapi gue kayak pertama kali pake tuh kayak ekspetasi gue tuh kayak yang down here yang kayak merah gitu. Kalian bisa gue buat selfie juga. Tapi ternyata nggak kayak yaudah polos gini aja ya. Tapi guys, walaupun polos kayak gitu, itu hasilnya kayak bagus banget. Untuk pemakaian pertama kalian bakal ngerasain kayak kulit kalian tuh beneran halus banget. Dan menurut gue pribadi ada beberapa lagi poin plusnya dari si produk Something ini kayak jujur. Pertama itu dia tuh kayak bikin kulit halus. Dan yang kedua, dia tuh kayak menyamarkan pori-pori. Gue sih merasanya setelah gue pemakaian ini udah kurang lebih sebulan karena seminggu dua kali gue pake. Dan gue ngerasanya lebih ke menyamarkan pori-pori. Terus kayak komedo-komedo lumayan keangkat. Tapi kalau untuk yang komedo utam, menurut gue yang kayak warna hitam gitu kayak nggak tau sih ya. Gue nggak, sebenernya gue nggak kayak begitu ada komedo yang warna hitam lebih kayak ke warna putih tuh lumayan keangkat gitu loh. Jadi kayak lumayan kelihatan disini tuh kayak ada bolong-bolong gitu kayak bersih gitu. Dan menurut gue juga ini pas banget untuk kalian yang lagi kayak bete banget di rumah mau coba-coba. Tapi gue saranin kalau kalian yang mukanya memang lagi ada kayak masalah jerawat yang kayak batu ataupun yang kayak rada gede dan lagi bernanah dan mulai lagi ingin pecah. Menurut gue jangan banget pake ini. Ini mendingin tahan dulu kalau kondisi kulit kalian tuh udah nggak kayak lagi ada masalah gitu. Kayak adem ayam aja. Menurut gue ini kayak pas banget karena kandungannya tuh ada BH, PAH yang menurut gue pribadi. Pernah gue pake dari kulit gue tuh lagi jerawatan banget terus gue pake kandungan yang kayak bukan ini sih tapi ada skincare yang ada kandungan BH-nya gitu tuh perih banget dan menurut gue kayak bukan memperbaiki jerawat gue tapi malah bikin memperparah. Jadi menurut gue kalian kalau pake varian something ini kalian harus tau gitu kondisi kulit kalian tuh memang lagi baik-baik aja atau memang lagi ada masalah yang gimana-gimana. Menurut pemakaiannya, untuk kulit yang menurut gue lagi nggak ada masalah gimana-gimana ataupun yang kulit tuh sebenernya tuh kalian cuma butuh kayak eksfoliasi aja. Mungkin seminggu dua kali pake ini oke aja. Tapi kalau untuk kulit sensitif menurut gue pribadi itu kayak seminggu sekali aja cukup. Karena jangan keseringan juga ngerinya kayak namanya kulit sensitif kan nggak bisa kayak sembarang pake bleh-bleh-bleh-bleh takutnya malah jadi kayak parah kayak merah gitu ngerinya sih kayak ada iritasi aja. Oke guys segitu dulu videonya. Semoga video itu bermanfaat untuk kalian lagi cari kayak peeling solution atau chemical peeling untuk mengangkat sel kulit mati kalian. Ini produk lokal dari something dan itu bagus banget efeknya memberikan kayak cerahnya lumayan dapet. Terus kayak memudarkan atau memanipulasi pori-pori dan bikin halus kulit wajah kalian. Dan semoga video ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.